Intro Esok harinya ganjur berkata kepada Karebet Karebet hari ini kau ikut membantu Paman membersihkan masjid Baik Paman Kata Karebet lalu keduanya berjalan menuju masjid yang letaknya tidak jauh dari dalam suronatan Hari itu ganjur membersihkan masjid dibantu oleh keponakannya Karebet Menjelang waktu asyar terlihat beberapa prajurit wira tamtama memasuki halaman masjid Paman ada dua orang prajurit wira tamtama berada di pintu gerbang masjid Lalu ada juga dua orang prajurit di halaman depan Ada masalah apa Paman? Tanya Karebet kepada Pamannya Sebentar lagi kanjeng sultan terenggono akan melaksanakan sholat asyar di masjid Nanti kalau kanjeng sultan lewat di depan kita Semua orang harus berjongkok Kepala tunduk Pandangan harus ke bawah Jangan melihat ke arah kanjeng sultan terenggono Kata Pamannya Baik Paman Jawab Karebet Tidak lama kemudian lewat pintu masuk sebelah utara Masuklah seorang yang berbadan tegap Berusia setengah abad Berpakaian seorang raja Diapit oleh dua orang tumenggung Itulah penguasa tunggal Kasultanan Demak Sultan Perenggono Putra dari Sultan Demak Bintoro Sultan Patah Sultan Trenggono menjadi sultan Demak ketiga Menggantikan kakaknya Pati Unus yang lebih dikenal Dengan nama Pangeran Sabranglor Di belakang sultan Demak Terdapat seorang prajurit Yang membawa song-song payung kerajaan Berwarna kuning emas Lalu diikuti oleh beberapa prajurit pengawal raja Dari kesatuan wira tamtama Semua orang yang berada di halaman masjid Segera berjongkok ketika melihat kanjeng Sultan Trenggono berjalan menuju masjid Sultan Trenggono berjalan perlahan Melewati kolam tempat kerajaan Melewati kolam tempat wudu Lalu naik di masjid Diikuti kedua tumenggung Dan beberapa prajurit wira tamtama Dengan ekor matanya dari jauh karebet Melihat melirik Melihat dengan jelas ketika Sultan Trenggono berjalan Mulai dari masuk pintu masjid Melewati kolam tempat wudu Sampai kanjeng Sultan Kanjeng Sultan Trenggono adalah seorang yang gagah Mumpuni dalam olah kanurakan Maupun olah kajiwan Hmm Kapan aku bisa jadi pengawal kanjeng Sultan? Aku harus berusaha Untuk bisa masuk Di lingkungan keraton Kata karebet Di dalam hatinya Tidak lama kemudian Sultan Trenggono yang sudah selesai sholat Berjalan keluar dari masjid Dan semua orang yang berada di kalaman masjid pun Segera berjongkok kembali Sampai Sultan Trenggono Keluar lewat pintu gerbang Malam harinya Karebet tidak dapat memejamkan matanya Pikirannya melayang-layang Mengembara berputar-putar Ia memikirkan sebuah keinginan Untuk ngayuh kamukten Di keraton demak Saat itu Karebet belum mendapat kesempatan Untuk menghadap Tumenggung Suronoto Karena saat ini Kitu Menggung masih berada di pati Aku harus menunggu kedatangan Kitu Menggung Suronoto Setelah dua puluh hari Terlalu lama Desis karebet Malam semakin larut Dari jauh terdengar suara kentongan dipukul Dengan irama doromulu Darah muluk Sudah tengah malam Kata karebet Pikirannya saat itu tertuju Pada tahta kasultanan demak Bagaimana dia bisa masuk Kedalam lingkungan keraton demak Sultan Trenggono Adalah orang yang pinunjil Dalam ilmu Joyo Kawijayan Guna kasantikan Mempuni berbagai ilmu lahir Maupun batin Mempunyai berbagai aci Di dalam dirinya Tiba-tiba Karebet bangkit dari tidurnya Duduk di amben Dan terlihat di bibirnya Tersungging Sebuah senyuman Senyum seorang anak muda Yang terdik Rampil terengginas Sedang gayuh kamukten Atas perintah Salah seorang wali songo Kanjeng Sunan Kalijogo Mudah-mudahan Kalimat sang wali yang waskito Kanjeng Sunan Kalijogo Bisa menjadi kenyataan Katanya Dalam hati Aku harus menunggu Kesempatan itu datang Lalu membuat Sebuah pengeram-meram Kanjeng Sultan Yang berilmu tinggi Pasti tergerak hatinya Kata Karebet Dalam hati Hmm Pangeram-meram Terpaksa harus kulakukan Bukan maksudku Untuk pamer ilmu kanurakan Tapi menunggu Kitu menggung Suronoto Pulang dari pati Dua puluh hari lagi Itu terlalu lama Apa boleh buat Gumam Karebet Setelah berpikir Akan membuat Pangeram-meram Karebet pun Berbaring kembali Memejamkan matanya Dan ia pun Tidur nyenyak Sampai pagi Keesokan harinya Ganjur Masih bekerja Mengurusi tanaman Di halaman Dalam Suronatan Dibantu Keponakannya Dari desa tingkir Karebet Dua hari kemudian Tibalah saat Yang ditunggu-tunggu Karebet Hari itu Hari Jumat Pamanya ganjur Mengajaknya Untuk membersihkan Masjid Sambil Membersihkan Halaman masjid Karebet Telah bersiap Untuk membuat Sesuatu Yang bisa Menjadi Pangeram-meram Sesuatu Yang luar biasa Sesuatu Yang bisa Menarik perhatian Sultan Trenggono Menjelang Tengah hari Ketika Karebet Melihat ada Dua orang Prajurit Wira Tamtama Berada Di depan Pintu gerbang Maka Karebet Bergeser Mendekati Kolam Tempat Untuk Berwudu Dan Sesaat Kemudian Sultan Trenggono Terlihat Berjalan Diapit oleh Dua orang Tumenggung Yang Di sebelah Kiri Bertubuh Sedang Dan Yang Di sebelah Kanan Adalah Tumenggung Yang Bertubuh Gagah Tinggi Besar Ketika Terlihat Sultan Trenggono Masuk Ke Masjid Melalui Pintu Utara Karebet Sengaja Berjongkok Di sisi Sebelah Timur Di pinggir Kolam Tempat Wudu Sambil Menundukkan Kepala Dia Berada Di lintasan Jalan Yang Akan Dilalui Sultan Trenggono Tetapi Ganjur Tidak Berani Berteriak Memperingatkan Karena Sultan Trenggono Sudah Berada Di Halaman Masjid Demikian Juga Beberapa Prajurit Wira 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 Tamtama Yang Berada Di Halaman Mereka Tidak Bisa Berteriak Memperingatkan Mereka Hanya Bisa Menunggu Apakah Nanti Yang Akan Terjadi Ganjur Hampir Pingsan Ketika Melirik Kearah Kanjing Sultan Sudah Semakin Dekat Ke Arah Kolam Dua Orang Tumenggung Sudah Maju Kedepan Mendekati Karebet Tapi Kemudian Terjadilah Sesuatu Yang Diluar Perhitungan Semua Orang Karebet Yang Juga Dipanggil Joko Tingker Seorang Pemuda Tampan Yang Cerdit Lincah Prigel Rengginas Terampil Dalam Olah Kanuragan Sedang Melaksanakan Sebuah Rencananya Awal Dari Usahanya Untuk Ngayuh Kamukten Di Kraton Demak Ketika Kanjeng Sultan Trenggono Tinggal 5-6 Langkah Di Sebelahnya Dan Kedua Orang Tumenggung Hampir Sampai Di Tempatnya Karebet Yang Masih Berjongkok Dengan Kepala Menunduk Melakukan Sebuah Gerakan Cepat Dia Melompat Ke Belakang Melewati Kolam Tempat Uzu Kolam Yang Lebarnya 5-6 Langkah Dilompatinya Mundur Sambil Berjongkok Dengan Mudahnya Sesaat Kemudian Karebet Pun Telah Sampai Diseberang Kolam Wudhu Sambil Masih Tetap Berjongkok Dengan Kepala Tetap Menunduk Kearah Kanjeng Sultan 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 Trenggono Terkejut Melihat Anak Muda Yang Di Depannya Melompat Mundur Ke Belakang Kesisi Sebelah Barat Kolam Tempat Uzu Sambil Berjongkok Sebuah Gerakan Gerakan Yang Sangat Sulit Dilakukan Oleh Orang Biasa Hanya Orang Orang Yang Punya Kemampuan Olahkan Ragan Yang Tinggi Saja Yang Mampu Melakukannya Terima Terima kasih.